Selamat malam dulu teman-teman Ini kami bagikan tutorial Cara mengetahui Tegangan HC LC STL ya Pada posisi TV hidup VGH juga Ada tegangannya Sekarang kita coba dulu kita cari tegangan VGH Kita cari dulu Tegangan VGH nya ini dia Bentar Di kamera HP ya Kau wajil sekali Nah ini dia Itu dia keluar Keluar 27 ya Untuk VGH nya keluar 27 Langkah berikutnya Kita ke STL LC ya Ini VGH nya sudah keluar 27 Langkah berikutnya Langkah berikutnya Kita cek Untuk STL nya Ini dia Ini dia keluar Min 9 ya Untuk STL nya Min 9 Langkah berikutnya Ini dia Ini dia LC 1 Nah itu dia keluar Dan Tidak betak beraturan ya 28 Sampai min 9 Langkah berikutnya Untuk Tidak berikutnya Untuk LC nya 2 Untuk LC nya 2 Untuk LC nya 2 Ini dia Nah ini dia Nah ini dia Nah ini dia HC 1 HC 1 hanya keluar 2V Sedangkan untuk AC 2 AC 2 AC 2 2V juga 2,46V AC 3 2V 2V Sama Dan AC 4 Nah 2V Sekarang Kita lepas ya VGH nya Untuk 27V nya Kita coba Kita lepas Adakah Untuk perubahan Tegangan di Area sini ya Di area STL Ini dia STL STL nya Min 9V STL nya Min 9V Untuk L1 nya Tidak beraturan ya Itu dia 27V Sampai Min 9V Ini posisi VGH Normal Dan Panel normal Sekarang kita coba VGH nya Kita lepas Ini dia Sudah saya lepas Untuk VGH nya Kita cek dulu VGH nya Untuk penelusuran Teman teman Ini R nya Ini R nya 27VGH nya Ini Ini Hanya keluar Titik 36 Itu Tidak sampai Kecil sekali Tidak keluar Tidak keluar Tidak keluar Ini VGH Hasilnya VGH Hasilnya Ini Ini 28 Disini Ada R R jumper Ke Panel Sudah Saya lepas Sekarang kita cek Ke bagian Ini Ini Setelah kita Lepas Untuk VGH Ke panel Itu dia keluar 9 Min 9 Langkah berikutnya Itu dia Dia berubah ya Jadi Min 9 Juga Untuk LC 1 nya Sekarang LC 2 nya LC 2 nya Sama ya Min 9 Dengan untuk AHC 1 nya Kita coba dulu AHC nya juga sama AHC 1 nya Juga Min 9 Langkah berikutnya AHC 2 Itu dia sama Min 9 Untuk AHC 2 nya Untuk AHC 3 nya Sama ya Min 9 Untuk AHC 4 nya AHC 4 nya juga sama Min 9 Jadi Kehilangan Tegangan VGH Kita ke panel Bisa mengakibatkan Tegangan di area sini Hilang ya Di area sini Hilang Bisa Jadi Min 9 Vol semua Untuk STL Sampai ke AHC 4 Jadi Min 9 Semua Langkah berikutnya Kita cek VGL nya VGL nya Nah ini dia Sampingnya Ini VGL nya sama ya Ini posisinya disini VGL Kita coba Kita Layarnya Kita coba Ke Posisi VGL Biar teman-teman Lebih jelas Langsung saja Kita ke VGL nya Sedangkan Ini VGH nya Saya lepas ya Saya cut Itu dia Kelihatan Min 9 Berarti Untuk VGH ke panel Saya cut Otomatis Di daerah HC1 HC2 Atau yang lainnya Crew nya Itu menjadi Min 9 Semua ya Sekarang Untuk AVDD nya Untuk AVDD nya Sepertinya Nggak Pengaruh AVDD nya Oh disini Kayaknya Dia Masih 15 Vol AVDD nya Masih 15 Vol Juga VGH Aslinya Ini Nah ini 27,3 Vol Langkah berikutnya Untuk VDD Sepertinya Sama ya VDD 3,3 Kita cek Lagi Ke bagian VCC VCC Atau VGL Juga sama VCC Ini dia VCC nya Agak kecil Sekit Min 5 Vol Untuk VCC nya Jadi Untuk Ini Jenis Ini Dikatakan Dikatakan Hilangnya Tegangan VGH Ke panel Bisa Juga Mengakibatkan Tegangan Ke HC2 HC1 Atau Kro Bisa Sama Bisa Menyerupai Tegangan VGL Aslinya Untuk Jenis Panel A Sekarang Kita cek Bagian IC Gama Langsung Saja Kita Cek Ke IC Gama Ini Dia Sebelum Kita Cek IC Gama Kita Cek Dulu V Ref nya Untuk V Ref nya Biasanya 15 Volt Untuk Jenis Ini Langsung Saja Untuk 15 Volt Men Supply IC Gama Ini IC Gama Ini Sekarang Kita Cek Tegang Nya Satu Satu Dari Awal Sampai Akhir Kita Cek Dulu Yang Pertama Tegangan Awal Ini Dia Titik 0 Titik 6 8 Volt Ya Langkah Berikutnya Ini Nah Itu 2,8 Volt Langkah Berikutnya 4,1 Volt Langkah Berikutnya Ini 4,81 4,80 Nah Itu Dia Berurutan Langsung Naik Langsung Naik Selanjutnya Ini Dia Dan Hati-hati Itu Dia 6,40 Sekarang Kita Langsung Menuju Ke Atas Nah Ini Dia 8,89 Sebentar Sebentar Langkah Berikutnya Tadinya Kan Ini Ini Dia 6,41 Terus Ini 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 dia 8,8 Terus 10, Ini dia 10,65 11,7 11,7 Langkah Berikutnya 11,77 Terus Ini dia 13,78 Ini Untuk IC Gama Jadi Dia Akan Berurutan Dari 0 Sampai Ke Atas Untuk Tegangan IC Gama Ini Dikatakan Sudah Normal Untuk IC Gama Untuk Memacu Warna Terang Gambar Redup Gambar Tergantung Di IC Gama Sini Dan Vcom Untuk Vref Ini Kau Wajar Sekali Ini dia Ada Ini Sebentar Kecil Sekali Pokoknya Vref Itu 15 An Itu Aja Terima Kasih Barengkali Teman-teman Mau Ini Juga Sama Ini Kecil Barengkali Teman-teman Ingin Tahu Lebih Lanjut Silahkan Dicoba Sendiri Sebagai Referensi Aja Ini Saya Bagikan Tutorial Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima